Bahan yang kita perlukan, 250 gram tepung berigu, 250 gram gula merah, 1 gelas air, 100 gram margarin. Untuk margarin bisa diganti dengan setengah gelas minyak. Berikutnya 1 butir telur, setengah sendok teh soda, disini saya menggunakan soda Jepang. Siapkan wadah, masukkan sebagian tepung ke dalam wadah. Kita tuang dengan gula merah yang sudah kita cairkan tadi. Kita aduk-aduk. Jadi, menuangkan terigu dengan gula, larutan gula, cairan gula bergantian pemirsa ya, sambil diaduk-aduk. Terima kasih. Kita masukkan 1 butir telur. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati tambahkan mentega yang sudah kita cairkan atau margarin yang sudah kita cairkan kita aduk lagi adonan kita sampai tercampur rata adonan jadi ringan dan lembut sekarang adonan kita sudah tercampur rata sudah lembut kita akan menuang ke dalam cetakan ini diketakan yang kita siapkan dan kita tuang satu persatu ini kita tuang satu persatu sampai adonan habis sambil kita menunggu panci mengukus yang kita panaskan sekarang kita akan mengukus kue kita nah ini panci yang sudah saya siapkan tadi sudah mendidih airnya dan jangan lupa tutupnya di alasi kain supaya nanti kalau kita mengukus air tidak akan jatuh menetes ke kue kita masukkan dengan memberi jarak pada kue supaya nanti kue bisa mengundang sempurna kita tutup pancinya dan kita tunggu 15 menit kemudian jadi kita mengukus kue nya selama kurun waktu kurang lebih 15 menit sudah 15 menit ya sudah 15 menit pamir saya kita mengukus kita lihat ini hasil kue kita kue kita buku kue kita cari mereka sempurna bahunya harum sedap Hai campuran dari pandan wangi dan gula merah kita ya saya pakainya disini ada gula aren asli atau boleh juga dengan gula kelapa asli sehingga warnanya kering cantik inilah hasil kita bolu kukus gula merah nah inilah tampilan bolu kukus merah yang telah kita buat tadi kita lihat merekah sempurna bagus baunya juga harum harum dari gula aren dan harum dari pandan wangi ketika kita mencairkan gula merah tadi sekarang kita akan mencicipi rasanya ya di sini saya ambil satu ini tapi saya saya hias dengan daun pandan kita lihat dan kita cuci dirasanya empuk sekali pemirsa ya Bismillahirrahmanirrahim hmm enaknya gurih tembuk ya demikian pemirsa pertemuan kali ini semoga bisa memberi manfaat terimakasih telah menyaksikan tayangan video ini jangan lupa subscribe like dan komen ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati